Kalau gue cari nemu, awas lo ya. Makanan jari pake mata, jangan pake mulut. Kalau siapa ya? Emang buennya berapa? Nemu, awas lo ya. Kelar lo hidup lo. Kelar. Oh, ini bukan piring. Ini piring. Eh, klaudah tuh dimakan gak sih luarnya? Oh, gak boleh? Enggak, ceras kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget gue, Kak Bong. Gak ada cakep-cakepin gue makan. Udangnya enak banget. Parah ini udang terenak yang pernah aku makan. Gue pengen makan nasi. Gak matching ya, Yun? Apanya gak matching? Kalau gak pilih nasi. Iya, makanya. Aku udah ngasih ya. Aku gak mau ngasih lagi. Tadi udah dikasih gak mau. Tapi gak apa-apa kali omnya. Kasian tau air. Cobaan kedua. Tadi kan udang versi gak pake nasi, guys. Karena aku akan coba udang versi pake nasi. Mas Adri. Ini aku mau coba udang ya. Sama karang hijau. Kayaknya kalau pake sendok kurang afdol. Jadi aku pake tangan. Ssuk. 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 Bis gak cocok ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ssuk. 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 Enak banget. Ssuk. Ssuk. Terus cara buka udangnya begini. Gampang. Ssuk. Tuh gampang kan, telah abismillahirrahmanirrahim Hmm, enak banget Bener kata Icah Enggaaf lu engga pake nasi Enak 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 Oke guys, saatnya kita mencobain Kita coba juminya ya Pedas guys Udah ya Aku langsung mudah ya Ayo Sekarang giliran kita L Kita mau ASMR kayak orang-orang yang di-plogger-plogger itu L Ini bunyi pelepekannya harus dibunyiin L Aku juga udah Jangan malunya kak ya kak Cuma begitu tau Enak banget ya kak Guys, jujur aku gak bisa makan kepiting sebenernya Kalau udah berbentuk begini biasanya pecah Kita coba Udah ya kak Udah ya kak Gini kak Gini kak Buka kepitingnya Masa gak bisa gini aja Gini aja gak bisa Nih Uuuu 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 Ini mah bukannya ağat digini-giniin kak Uuuu Uuuu Milih aku sekarang nih, semoga BHL aku gak patah Yah BHL lu nembus ke BPL Kawatnya Oke nanti aku meruak Oke setelah ini kita nimbang ya guys Makan cantik apa? Kan kita kan food vlogger Makan kupiting memang begini Mana-mana food vlogger cantik makanya Jadi aman Orang kalau cantik gak selera makanya Nih kayak gini selera orang Kita peletek ya guys Enak banget ya El Aku udah aneh Ada telurnya guys Bener ya Endri ini telur-telur Ya betul-betul Wow udah musim bertelur ya guys Ini topping aja tinggal dimasuk-masukin Enggak Enggak itu Kak Rias dapetnya yang bagus berarti Yang beli telur Ibu Telurnya tuh kuning gitu Iya Ini kita coba ya ini pas dagingnya ya Kalian harus menjadi saksi dimana Ini bener-bener enak banget Bener-bener enak banget Udah Udah Gua udah kenyang banget Udah enak banget telurnya Aku udah gak bisa masukkan apa-apa Emang ini memang bulannya betul kali ya Enggak ada Cukup kali ya Kita cukup El Cukup dah Udah sumpah ini enak banget Kayak bumbunya ngeresep Ngeresep banget Ini kan lada hitam ya Berasa ladanya Kalo udah tuh pedes ya Pedes banget sumpah Dan dia nupah kalo abis makannya harus dibawa jalan-jalan Boleh Yung jalan-jalan gimana Langsung sinyal ya Jalan aja cepet dulu Iya Tapi enak ini Tapi enak jadi PE Tapi enak jadi PE kemol Iya Ayo tuh udah yang buruk Udah yang istirahat Yuk Yuk Kita kan udah makan banyak di rumah Kita juga gak makan Tapi kita kan udah makan banyak di rumah Masuk Masuk Bisa jalan-jalan doang ya Masuk Eh Astri ngeliatin Hahaha Gak banyak Mas Andri ikut Hahaha Gak boleh Dari jalan-jalan Kita kan kardio, semua aja kan jalan ya. Kita ngelilingin-ngelilingin pintu, dua putaran. Kita keliling-keliling, nggak boleh beli-beli lagi. Ini menu baru ya, Alay Kitchen ya. Ini terenak sih, aku paling suka. Yang aku paling suka adalah udang sama cuminya tuh super lembut banget. Kalo kepiting tuh, kalo kata Andre, kita beruntung kalo dapet yang telur, jadi dia pasti milihnya yang bagus. Ini aku suka banget. Aku yang ini juga ternyata kepiting juga ada telurnya tuh, bisa sedikit tadi aku udah makan. Jok, itu bukan kepiting yang lo makan. Apaan? Kepincut. Kepiting kalo dipotong jadi kepotong nggak? Iya, iya iya. Kepiting kalo dimakan terus jadi kepinggan. Aku punya tekan-teki buat kalian. Hewan apa yang warnanya oranye, bentuknya kepiting. Krep, kepiting lah. Reef. Lo kemana-mana pertanyaannya sih yuk. Sama ibu sepetin nanya. Mas, mas, coba tebak buah-buah apa yang kulitnya kuning, dalemnya pisang. Bener-bener, aku juga pernah baca. Bener-bener kan? Bener-bener apa itu? Ya pisang lah. Saya emosi sih. Kesel lah pisang. Tapi kalian dari segala seafood yang kalian suka, seafood apa? Aku suka. Aku suka Bobi man-man-man muda. Ayo mau kabur kemana, bingung dia mau kabur kemana dia. Bingung. Bingungnya dicapit. Maaf, maaf ya Jo. Jika nanti pura-pura kecapit. Pas lo dorong, nusuk kesini. Beneran ya. Bener-bener ya kalian ini. Editor, bagian tadi taruh di highlight ya. Judulnya? Judulnya pokoknya ambil yang bagian dia kecapit ya. Paham ya Jo. Judulnya makan kepiting hidup. Dorita kalian. Paham ya Jo. Aku tadi panik abisan. Biar itunya cepet lepas. Malah. Bisa nih, liat nih. Eh, yang cantik lah. Eh, Ella. Ajarin kita ituan udang dong. Eh, apa namanya kepiting. Ella itu pintar banget kalo misalnya makan kepiting bisa ituin. Bilang aja lu mau di ituin. Bukain. Enggak. Gue biar belajar gitu loh, Ella. Ella mah negatif ya. Kalian pokoknya jangan punya pikiran negatif. Karena pikiran positif itu bisa memilih salah satu cover dari buku Next. Ya. Ya kan? Contohnya dia. Eh, dia ini lulus marketing S3 tau. Off course ya, off course. Biasanya harus pilih. Mau yang tema hidup atau tema yang berjalan. Betul banget. Oke, kalo lebih gitu kita sudahi saja vlog ini karena. Kalo sepanjang vlog begitu itu jadi berpart-part. Kita sindrom tiktok. Terima kasih udah nonton video kali ini. Betul banget. Ditunggu. Part kedua ada kita tanpa Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen-temen yang kena psikolog tolong hubungi saya. Kasian temen-temen saya. Tiktok sindrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.